Kapolda Sumut yang lama Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi kepada Irjen Pol Wisnu Hermawan Febroanto dirili pedang kora dari kalangan petugas panen Polda Sumut di lapangan Mapolda Sumut pada Jumat 2 Agustus 2024. Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi permohonan maaf disampaikan langsung oleh Jenderal Bintang III. Beliau berkata, ia beserta keluarga mohon maaf apabila dirinya ada membuat kesalahan selama ini. Ia mengajikan hal-hal yang tidak berkenan, ujar Kapolda Lama Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi saat acara lepas sambut. Setia mengatakan, semua tindakan yang dilakukan selama bertugas merupakan bentuk dan tanggung jawabnya. Sebagai Kapolda Lama, percaya semua itu karena tanggung jawab sebagai pimpinan Polda Sumut. Komjen Panca juga mengaku, sangat bangga sempat menjabat sebagai Kapolda Sumut. Menurutnya, keberhasilan yang diraih Polda Sumut tidak terlepas dari kerja keras para anggota. Dari Medan Gitu, Junius TV melaporkan.